Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Ternamen bola basket antar pelajar sekabupaten Ciamis dibuka secara resmi oleh Bupati Herdiat Sunaria yang digelar di Gedung Olahraga Gelanggang Galuh Taruna atau GGT Ciamis pada Sabtu 18 Februari 2023. Invitasi bola basket Kabupaten Ciamis hingga SC, SLTP, SLTP, dan SLPA tahun 2023 secara resmi dibuka. Untuk pelaksanaan invitasi bola basket tersebut dilaksanakan dari tanggal 18 sampai 28 Februari 2023 dan diikuti oleh 46 tim yang terdiri dari 8 tim tingkat SD, 23 tim tingkat SMP, dan 15 tim tingkat SMA. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan apteresiasi atas telaksananya turnamen bola basket tersebut. Melalui turnamen tersebut, Bupati berharap olahraga bola basket bisa lebih dikenal secara luas dan menjadi salah satu cabang olahraga yang memasyarakat. Menurutnya, turnamen atau kompetisi bola basket seperti ini sangat jarang dilaksanakan sehingga kurang begitu diminati oleh sebagian besar warga masyarakat Ciamis. Bupati berharap dengan dilaksanakan event tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terutama para atlet, para ofisial, di samping dijadikan sebagai ajang silaturahmi, tetapi yang penting adalah sebagai pembinaan. Dikatakan Bupati bahwa suatu prestasi tanpa pembinaan adalah sebuah omong kosong. Pembinaan yang terencana, terprogram, dan berkesinambungan harus dilaksanakan di setiap cabang olahraga. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui disbutpora akan senantiasa mendukung dari segi sarana-prasarana, meskipun secara bertahap akibat terbatasnya anggaran. Di akhir sambutannya, kepada seluruh yang hadir, Bupati berharap dengan event tersebut akan memunculkan atlet-atlet bola basket yang potensial dan berprestasi. Dari Kabupaten Ciamis, tim melibutan Galuh News TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!